Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 9. Kalau terjadi sesuatu atau ada orang yang tidak kenal datang, maka kau harus bertenak memanggil kami, mengerti katanya. Baik, sahut siau cuy dia naik kembali ke atas. Tangguya batu itu tidak terlalu panjang di sebelah kiri terdapat dua buah pintu besi keduanya tidak terkunci mereka mendorong pintu yang pertama rupanya hanya sebuah gudang tempat penyimpanan botol-botol arak yang sudah kosong mereka segera membuka pintu satunya lagi. Ruangan ini juga gudang namun yang tersimpan di dalamnya adalah berbagai keperluan rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Di sudut dalam terdapat sebuah pintu lagi. Mereka membuka pintu itu dalamnya kosong melompong. Dalam ruangan inilah Cai Hei, disekap tadi malam, kata Yok Sao Chun. Ciok Ciulan mendahului mereka masuk ke dalam. Diedarkannya api itu ke sekeliling ruangan. Di sini tidak ada ratunjuk apapun. Terempatnya komplotan para penjahat itu memang sudah kabur. Rasanya ini bukan markas mereka. Kemungkinan hanya tempat pertemuan sementara, kata Yok Sao Chun kecewa. Kalau memang bukan markas mereka, mengapa harus dipasang tombol rahasia? Tanya Hui Fe Icin. Seng Bun Cun tersenyum lebar. Ini bukan termasuk hal yang mengherankan banyak orang kaya yang takut harta bendanya dirampok. Ada juga yang membangun ruang rahasia untuk penyimpanan harta tersebut hanya berdasarkan ruang bawah tanah ini. Kita belum dapat memastikan bahwa mi markas mereka katanya menjelaskan. Kalau demikian kita naik kembali saja, sahut Hui Fe Icin. Keempat orang itu naik ke alas dan meninggalkan ruang bawah tanah tersebut. Tampak si Yau Cui masih berdiri di tempat semuanya dengan pedang pendek di tangan. Dia tidak menemukan apa-apa hal ini membuktikan bahwa Tiong Kou Nyo bersama komplotannya memang sudah kabur. Mereka keluar dari gunung buatan dari kejauhan tampak bayangan tinggi besar. Ciek Ban Ching mendatangi dengan tergopo-gopo. Apakah Ciek Chong Kuan menemukan sesuatu hal yang kenting? Tanya Song Bun Cun sambil menghampin dengan langkah lebar. Hui Fe Icin, Yok Sao Cun dan Cieok Ciu Lan juga memburu ke sana. Setelah melewati aliran air Ciek Ban Ching sampal pada jerembatan kecil, dia menghentikan langkahnya dan membungkuk dengan sikap hormat. Kong Ciu, Piao Sio Cia, ternyata kalian berada di sini, siapanya? Apakah Ciek Chong Kuan menemukan sesuatu? Tanya Song Bun Cun. Lao sebelum masehi sudah memeriksa seluruh rumah dan daerah sekitar tidak ada apa-apa yang mencurigakan. Tetapi Lao Ceng Ciu mengutus Song Hin menyusu kemari dan menyuruh Kong Ciu serta Piao Sio Cia segera kembali ke Tianhua San Ceng, sahut Ciek Ban Ching. Apakah Song Hin tahu mengapa Tian meminta kami kembali tanya Song Bun Cun cemas? Menurut Song Hin, ada tamu yang datang dan Yang Ciu, sahutnya. Siapa yang datang dari rumah ku tanya Hui Fe Icin? Lao Sio tidak tahu. Song Hin hanya mengatakan bahwa Lao Ceng Ciu memta Kong Ciu dan Piao Sio Cia kembali egera. Tampaknya ada persoalan mendesak yang Lao Ceng Ciu ingin rundingkan dengan kalian berdua, sahutnya. Kalau begitu, Piao Mueng Men kita berangkat segera, ajak Song Bun Cun sambil mendahului jalan di muka. Hui Fe Icin menganggukan kepalanya dan menoleh kepada Yok Sio Cun. Yok Siang Kong, jangan lupa anjimu untuk berkunjung ke Yang Ciu, katanya. Kata-kata itu diucapkan dengan nada berbisik. Mungkin hanya Yok Sio Cun seorang yang bisa mendengamnya karena dia berdirut tepat di sisi Yok Sio Cun. Belum lagi anak muda itu memberikan jawaban, Hui Fe Icin, Sio Cui dan Ciek Ban Cin sudah mengikuti Song Bun Cun melangkah keluar. Tetapi di pelinga Yok Sio Cun masih terasa berkumandang suara lembut dan penuh harapan itu. Yok Siang Kong orangnya sudah pergi apalagi yang kau renungkan sindir Ciek Ciu Lan. Yok Sio Cun terkejut eh. Apa yang kau katakan aku lihat sebelum pergi tadi, Hui Sio Cia itu mengucapkan sesuatu kepadamu, kata Ciek Ciu Lan dengan bibir mencibir. Terhat rona merah di peti Yok Sio Cun tidak, tidak ada apa-apa. Dia hanya mengucapkan selama tinggal, sahutnya gugup. Tidak usah mengatakannya. Apa yang diucapkannya kepadamu, tidak seharusnya aku tanyakan. Hektomeker, men kita pergi, ajak Ciek Ciu Lan. Setelah meninggalkan gedung bayar itu, Yok Sio Cun melihat ke sekitarnya tidak tampak satu orang pun. Ciek Ko Nio, aku tetap beranggapan bahwa gedung ini mencungakan. Oleh sebab itu, kita harus segera pergi dan sini, sahut Ciek Ciu Lan tersenyum. Apa yang nona maksudkan, tanya Yok Sio Cun. Kalau kita pergi berarti kita tidak menaruh cungah apa-apa pada gedung ini. Apakah kita perlu kembali lagi nantilanya, Yok Sio Cun. Tentu saja harus namun bukan sekarang, sahut Ciek Ciu Lan kapan. Ciek Ciu Lan mendengarkan kepalanya SSST ada yang datang katanya dan arah depan terlihat seorang laki-laki dengan dandanan penduduk biasa mendatangi Yok Sio Cun. Tidak berkata apa-apa ilagi mereka melewati jalan setapak dan berjalan menuju kota senjahan mereka sudah sampai di sana. Kita cari tempat untuk beristirahat malam nanti kita kembali lagi, kata Ciek Ciu Lan. Yok Sio Cun menganggukan kepalanya tiba-tiba terdengar suara seseorang berseru, Men, mari saudara berdua, kemarilah. Duduk sebentar agar kita dapat berbincang-bincang. Yok Sio Cun menolahkan wajahnya ke arah suara itu. Tampak di tikungan jalan besar, ada seorang laki-laki yang duduk di belakang sebuah meja di atas kepalanya tergantung secan. Kain bertuliskan peramal sakti tidak tepat tak usah bayar. Wajah laki-laki tua itu kurus kecil seperti kepala tikus. Di atas bibirnya menjuntai dua buah kumis panjang usianya hampir enam puluhan. Matanya sipit, hidungnya pesek, giginya agak tonggus wajahnya kekuningan kurusnya tinggal tulang dibungkus kulit dia mengenakan pakaian yang warnanya sudah pudar. Tangannya memegang sebuah kipas yang besar dan lebar. Dia sedang menunjuk kepada Yok Sio Cun dan Ciek Ciu Lan wajahnya menampilkan senyuman yang lebih mirip sengai seekor tikus. Manusia berpatok pada kata jodoh seng Nialo, peramal tua, dan kalian dapat bertemu di sini juga karena ada jodoh hi-hi. Hi saudara berdua berjatan dengan tergesa-gesa pasti ada hal yang kenting di depan mata. Marl duduk di sini sebentar. Kita berbincang-bincang sejenak seng Nialo kirmjui, mulut emas memiliki ramalan. Yang selalu tepat. Tidak tepat, saudara berdua boleh segera angkat kaki, katanya. Yok Sio Cun tidak memperdulikannya. Ciek Ciu Lan terpana mendengar peramal itu berkata, saudara berdua berjalan dengan tergesa-gesa, pasti ada hal yang kenting di depan mata. O ia menjadi tertarik kakinya berhenti melangkah dia menoleh ke arah Yok Sio Cun. Yok Siang Kong, bagaimana kalau kita coba-coba katanya? Orang-orang semacam itu semuanya hanya menipu untuk mencari makan buat apa mencoba sahut Yok Sio Cun. Coba kita tanyakan hal genting apa yang membuat kita tergesa-gesa kata Ciek Ciu Lan. Terdengar suara tawa dari mulut peramal itu. Apa yang dikatakan Kou Nyo itu memang benar orang meramal untuk mencegah musibah, bukan bertanya tentang rezeki saja. Siapa tahu dapat dijadikan patokan apabila hendak melaksanakan suatu rencana sahutnya. Ciek Ciu Lan melangkah menghampirinya. Titik. Bagaimana kau bisa tahu kalau ada persoalan gawat yang sedang kami hadapi tanyanya? Seng Nyalo melihatnya dan wajah kalian berdua, sahutnya. Coba kau lihat, apakah persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik tanya Cieok Ciu Lan. Kou Nyo tampaknya sedang menguji Seng Nyalo bagaimana kalau Kou Nyo mengambil sebuah ciamsi, sumpil yang ada tulisannya, biasanya terdapat dikeleng-keleng. Tidak ciamsi kadang-kadang bisa diatur. Bagaimana kalau menuliskan satu huruf saja tanya Cieok Ciu Lan? Boleh-boleh silahkan Kou Nyo menulis huruf apa saja nanti Seng Nyalo berusaha meramalnya. Yok Siang Kong, kira-kira huruf apa yang harus kululis tanya Cieok Ciu Lan? Yok Sao Chun mengedarkan pandangannya ke sekeliling tempat itu. Matanya melihat sebuah pedati yang ditarik seekor sapi dia menyahut sekenanya. Tulis saja huruf Gu, Sapi. Seng Nyalo, bagaimana tanya Cieok Ciu Lan? Boleh. Tapi karena huruf itu dipilih oleh Siang Kong ini, maka Seng Nyalo akan meramalnya lebih dahulu, sahup peramal itu. Coba katakan, ujar Cieok Ciu Lan. Huruf yang dipilih oleh Siang Kong ini adalah Gu. Kalau garis alasnya dibuang maka yang terbaca adalah huruf U. Kalau dari huruf Gu tadi ditambahkan sebuah kumis di bawahnya akan terbaca huruf Sik, hilang. Huruf U artinya Siang namun karena hufuf itu diambil dari huruf Gu tanpa kepala, berarti bukan Siang tapi malam sedangkan huruf Sik didapatkan dan huruf Gu yang ditambah segaris. Apakah artinya bahwa ada orang yang menghitang keman malam? Sedangkan Gu yang dilihat Siang Kong tadi, diingini oleh seseorang. Hal ini berarti hilangnya orang tersebut kemarin malam karena dibawa orang. Dan apabila huruf Gu tadi ditambah segaris Iagi di bawahnya, maka akan terbaca huruf Seng, hidup. Hal ini berarti bahwa orang yang menghilang tadi malam meskipun dibawa oleh seseorang tapi sekarang dalam keadaan baik-baik saja, kala peramal itu menjelaskan. Yok Sao Chun Lerpana mendengar keterangan tersebut, apakah peramal ini benar-benar bermulut emas sehingga apa yang ditebaknya selalu tepat? Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu bahwa tadi malam dia dibawa oleh seseorang namun berhasil kembali dengan selamat? Tetapi, pikiran lain melintas Iagi di benaknya apakah peramal ini merupakan satu komplolan dengan para penjahat itu? Hai, Seng Mialo, aku yang meminta diramalkan, seharusnya kau menghitung perkiraanku, Sahut Ciok Ciulan. Baiklah. Seng Mialo lihat ada beberapa hal yang sama dengan siang kong ini tapi karena huruf Gu tadi dipilih oleh siang kong ini, maka Seng Mialo berani memastikan bahwa yang hilang semalam bukan kou nyo tapi siang kong ini. Sedangkan Gu yang dipilih kou nyo bila ditambah satu kumis juga menjadi kata sin tapi karena huruf itu sebelumnya pilihan siang kong ini maka berarti sin yang disebut di sini bukan bermakna hilangnya dan kou nyo tapi memberi makna bahwa kou nyo akan kehilangan sesuatu. Sedangkan huruf Gu yang dibuang kepalanya menjadi wu, malam, namun karena kejadian semalam dialami lebih dahulu oleh siang kong ini dan baru diketahui kou nyo kemudian, maka berarti bukan malam kemarin tapi malam ini. Maksudmu, aku akan kehilangan sesuatu malam ini? Tanya Ciok Ciulan terkejut. Betul namun ada suatu hal lagi yang perlu diketahui kou nyo apabila kou nyo menernui kesulitan apapun, ambillah jalan menuju arah barat. Dengan demikian, jiwa kou nyo masih dapat dipertahankan, katanya lebih lanjut. Sudahlah. Kau mengoceh sembarangan aku yang mendengar juga tidak perlu dimasukkan dayam hati, dia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan uang beberapa senin. Diletakkannya di atas meja dan mengajak Hyok Sao Chun meninggalkan tempat peramal itu. Baru saja dia berjalan beberapa langkah, terdengar si peramal berseru kou nyo, berhenti dulu. Apalagi. Bukankah hongkosnya sudah kubayar bentak Ciok Ciulan? Peramal itu lersenyum lebar. Apa yang kou nyo berikan tadi masih jauh dari cukup sahutnya. Ciok Ciulan menjadi marah mendengar perkataannya. Berapa yang kau pinta? Paling sedikit lima tel, sahut peramal itu. Lima tel. Bukankah sama saja kau menipu bentak Ciok Ciulan? Kalau siang kong ini, Seng Mialo meramal dengan gratis tapi lain dengan kou nyo Seng Mialo sudah memberikan jalan untuk menghindarkan diri dan marah bahaya, Maka bayaran Fah tidak dapat disamakan dengan orang lain. Kau. Metu Ciok Ciulan mendelik karena marah. Sudahlah kata Yok Sao Chun sambil merogoh sakunya dan mengeluarkan uang sebanyak lima tel. Dia segera mengajak Ciok Ciulan meninggalkan tempat itu. Selelah agak jauh, Ciok Ciulan berpaling sekali lagi kepada laki-laki tukang ramal tadi. Tampaknya dia bukan peramal biasa, katanya. Yok Sao Chun mengangkat tubuhnya. Mereka mengisi perut di sebuah kedai bakmi di perbatasan kota setelah itu bergegas menuju Chang Chiu. Mereka memelat dua kamar di penginapan Hinlong Pelayan membawakan leko berisi teh dan dua baskom air hangat unluk mencuci muka kemudian diar mengundurkan diri. Yok Sao Chun sudah mencuci muka dia duduk sambil menikmali teh hangat dia melihat Ciok Ciulan berjalan ke kamarnya. Dia segera berdiri dan membukakan pintu. Ciok Ko Nio, apakah kita harus bermalam di sini? Tanyanya Ciok Ciulan menulupkan kembali pinlu kamar. Dia menyahut dengan suara rendah. Siapa yang bilang kita akan bermalam di sini malam ini kita harus cepat-cepat kembali ke wisukan kita akan memeriksa sekali lagi gedung besar itu, sahutnya. Yok Sao Chun menuangkan secangkir teh unluk gadis itu. Kalau begitu, buat apa kita datang ke tempat yang begini jauh? Tanya pemuda itu tidak mengerti. Ciwan besar, ini yang dinamakan siasat perangkap tikus kemungkinan besar mereka mengulus orang unluk mengikuti kita. Kalau mereka lihat kita pergi sedemikian jauh, mereka tentu mengira kita tidak menaruh curiga lagi pada gedung itu. Seandainya tempat itu memang markas mereka maka komplolan itu akan kembali ke sana dengan hati lapang. Mereka pasti tidak menyangka kita bakal kembali lagi oleh sebab itu, malam ini kita balik tanpa sepengetahuan siapapun. Tapi, kepergian kita ini hanya unluk mencari bukti yang berharga atau petunjuk di mana kita bisa mendapalkan obat penawar bagi Song Loh Yacu. Sekali-kali jangan turun tangan tidak perlu, kata Ciok Ciulan mengingatkan Yok Sao Chun menganggukan kepalanya berkali-kali. Ciok Kounio memang banyak pengalaman Chai Hai berhasil memetik hasilnya dari pengalaman Kounio. Ciok Ciulan tertawa lebar. Aku sejak kecil sudah sering mengikuti ibu berkelana tidak pernah menjadi kutub buku seperti dirimu, katanya. Karena ingin memenuhi permintaan Chiasu, Chai Hai sekarang Uga berkecimpung di dunia bulim kelak masih mengharapkan bimbingan Kounio. Malah Ciok Ciulan menjadi cerah sekelika dia memandang Yok Sao Chun dengan seksama. Asal kau tidak keberatan, aku tentu dengan senang hati memberitahukan apa yang aku ketahui. Dia menarik napas sekali Yok Siang Kong, tadi kau mengatakan bahwa kau ingin memenuhi permintaan suhumu apa sebelumnya permintaan itu. Yok Sao Chun tidak menutupi. Dia menceritakan apa kedua permintaan suhunya dan bagaimana dia berusaha memenuhinya. Menilik dan ceritamu, permintaan suhumu yang pertama adalah menemukan putra tunggalnya yang menghilang 16 tahun yang lampau pada waktu itu usianya baru 12 tahun, berarti sekarang sudah tumbuh dewasa. Dia mempunyai tahil alat merah di alis sebelah kanan panggilannya kelika kecil adalah Liong Kuan. Selain itu, tidak ada pelunjuk lagi Aih. Dunia ini begitu luas kemana kau hendak mencarinya sedangkan permintaan kedua lebih sulit lagi. Song Lo Yacu akan memenuhi permintaan itu kalau kau sanggup menerima satu jurus ilmu pedangnya. Tetapi Song Lo Yacu mendapat gelar bulim et kiam yaitu jago pedang nomor satu di bulim satu jurus ilmu pedangnya lebih sulit ditandingi daripada 100 jurus ilmu pedang jago lain, kata Ciok Ciulan. Yok Sao Chun tertawa gelir Ciok Ciulan kasihan melihatnya. Oh ya! Yok Siang Kong, kalau menurut pendapatku, tampaknya Song Lo Yacu dan Suhumu saling kenal mengapa waktu itu kau tidak mencoba bertanya kepadanya, apa permintaan kedua Suhumu itu tanyanya. Tidak perlu bertanya Cai Ha tidak sanggup menerima satu jurus ilmu pedang Song Lo Yacu tanya pun tidak ada gunanya pada suatu hari, kalau Cai Ha sanggup menerima satu jurus ilmunya itu tanpa ditanyakan dia juga akan menjelaskannya kepadaku, sahut Yok Sao Chun. Apa yang kau katakan ada benarnya juga, kata Ciok Ciulan dia merenung sejenak sekali tadi dia menarik nafas panjang. Namun naik, jago-jago buling yang dikenal ibuku memang banyak, tapi tidak ada seorang pun yang sanggup menandingi Song Lo Yacu. Kalau tidak, ibu mungkin bisa memohon mereka membimbingmu. Tidak, Cai Ha yakin suatu hon pasti sanggup menerima satu jurus itu, namun yang paling peneling adalah memunahkan racun dalam lubuh Song Lo Yacu. Cai Ha sudah berjanji akan menemukan obal pemunah itu sampai dapat, sahut Yok Sao Chun legas. Persoalan ini tidak terlalu sulit. Asal malam ini kita bisa membuktikan bahwa yang meracuni Song Lo Yacu adalah komplotan ini, maka aku akan meminia ibu mengambilkan obal pemunah tersebut. Kemungkinan besar, dengan menghargai buku, mereka akan memberikannya sahut Ciyok Ciyulan. Tiba-tiba Yok Sao Chun teringat sesuatu. Peramal yang kita temui hari ini sangat aneh tampaknya dia sudah tahu apa yang kita rencanakan malam ini, katanya. Orang itu hanya penipu kata-katanya hanya berdasarkan dugaan, sahut Ciyok Ciyulan. Bukankah kau sendiri yang memaksa mendengar apa yang akan dikatakannya Goda Yok Sao Chun? Aku loh bukan orang bodoh siapa yang bisa percaya ocehan seorang peramal pemeras seperi itu. Aku hanya penasaran mendengar dia berkata bahwa kita sedang menghadapi persoalan gawal rasanya dia bukan satu komplolan dengan para penjahal itu, kata Ciyok Ciyulan sambil tertawa. Aku letak merasa curiga sahut Yok Sao Chun. Pembicaraan kita tidak akan ada habisnya kalau berdebal seperti ini aku kemari unluk mengalahkan bahwa matam ini kita harus kembali lagi ke wisukan sekarang masih ada cukup banyak waktu. Lebih baik kita memulihkan tenaga untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu nanti, kata Ciyok Ciyulan. Tidak menunggu Yok Sao Chun menyahut, dia segera kembali ke kamarnya sendiri. Yok Sao Chun naik ke atas tempat tidurnya dia duduk dengan sikap bersilah. Tidak lama kemudian, pikirannya sudah kosong dan tenang. Entah berapa lama sudah berlalu. Kelihkah dia membuka matanya, ruangan kamarnya. Gelap bulita sudah waktunya menyalakan penerangan dan depan kamar lerdengar seorang pelayan menyapa. Keokuan kalian ingin makan di luar alau Xiao Jin pesankan beberapa macam hidangan unluk diantarkan ke dalam kamar. Yok Sao Chun turun dan lempal lidur belum lagi diam menjawab, terdengar suara Ciyok Ciyulan mendahuluinya. Kami tidak kemana-mana suruh lukang masak memilihkan beberapa macam hidangan yang lezal dan aniarkan ke dalam kamar. Pelayan itu mengiakan dan mengundurkan diri. Pintu kamar dibuka Ciyok Ciyulan melangkah masuk dia tersenyum melihat Yok Sao Chun yang sudah duduk di kursi. Ternyata Yok Siang Kong sudah bangun. Aku gembira kau masih bermimpi. Apakah kau sempat tidur tadi tanya Yok Sao Chun. Ciyok Ciyulan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa lidur kalau pikiran sedang Kaiul, sahutnya. Pelayan tadi masuk kembali sambil membawakan teko berisi air teh Yok Sao Chun menunggu pelayan itu keluar, baru benanya. Apakah kita langsung berangkat sehabis makan nanti. Masih terlalu pagi jangan sampai ada yang tahu lebih baik menunggu sampai kentungan perlama kata Ciyok Ciyulan. Ciyai Hei menurut saja apa kata Ko Nio, sahut Yok Sao Chun. Kali ini pelayan masuk membawa beberapa macam sayuran dan nasi dia meletakkannya di alas mia dan mempersilahkan kedua lamu itu menikmatinya. Mereka makan dengan cepat. Setelah selesai, Ciyok Ciyulan bangkit. Aku kembali ke kamar sekarang kau juga pura-pura memadamkan lilin lalu lidur kentungan pertama nanti kau keluar melalui jendela samping. Aku menunggumu di ujung jalan. Tinggalkan saja beberapa tel untuk pembayaran kamar dan makanan, katanya. Yok Sao Chun menganggukan kepalanya. Ciyai Hei sudah mengerti. Dan jendela samping, ada dua ciumah penduduk. Kau harus lewat tempat itu karena keadaannya i-e-bih gelap di sana ada sebuah gang kecil. Bila kau jalan terus maka akan menembus ujung jalan, kaya Ciyok Ciyulan menjelaskan sekali lagi Yok Sao Chun menganggukan kepalanya. Ciyai Hei sudah mengingalnya. Ciyok Ciyulan membuka pemlu kamar dan keluar Yok Sao Chun merapatkan kembali pintu tersebut dan meniuk lilin supaya padam keadaan di dalam kamar itu gelap kembai. Dia naik ke alas tempat tidur tanpa berganti pakaian. Yok Sao Chun adalah turunan lerpelajar. Dia belum pernah menjadi Yaheng Jin, orang yang berjalan malam. Hatinya agak tegang seperti mendapatkan mainan baru lama sekali. Rasanya waktu berlayu tepat kenyelungan pertama berbunyi, dia meloncat bangun dan sakunya dia mengambil dua pecahan uang perak dan diletakkan di atas meja dengan hati-hati. Dia membuka jendela samping selelah melongo ke kiri dan kanan, dia melompali jendela tersebut kemudian dia merapatkannya kembali. Sejak kecil dia sudah berlatih silal. Ginkangnya tentu saja sudah cukup tinggi dia hanya belum berpengalaman menjadi Yaheng Jin. Dengan sigap dia meloncat ke atap rumah penduduk langkah kakinya ngan sekali. Seperti sehelai daun yang tertiup angin dan hinggap di atas rumah orang. Dia turun kembali ketika melihat gang kecil yang disebutkan Ciok Ciulan tadi dengan mengendap-endap. Dia berjalan terus di U, Ung Jalan leliat sesosok bayangan tinggi kurus bukankah itu Ciok Ciulan? Gadis itu juga sudah melihat kedatangannya dia segera maju mendekati. Apakah ada yang melihat dirimu tanyanya? Tidak sahut yok sao cun tegas tadi ada sesosok bayangan yang muncul dari atap rumah seberang aku hampir saja menduga dirimu tapi dia mengambil arah utara gerak tubuhnya sangat cepat. Kemudian aku melihat kau renuncul dari gang kecil itu, maka aku segera tahu bahwa yang tadi bukan engkau ginkang. Orang itu sangat tinggi entah dia melihat engkau tidak barusan kata Ciok Ciulan. Rasanya tidak waktu cahai hemat walik yang kecil, tidak merasa adanya orang lain, sahut yok sao cun. Untunglah. Mari kita berangkal sekarang, ajak Ciok Ciulan. Mereka melangkah dengan tergesa-gesa sebentar saja sudah sampai di bawah tembok perbatasan kota. Ciok Ciulan mengajak yok sao cun ke tempat yang sepi. Men kita naik, katanya. Kedua tangannya menempel di tembok. Dengan segap merayap ke atas curus yang digunakannya adalah cecak merayap yok sao cun juga menempeikan kedua tangannya ke tembok itu tapi dah menyalurkan lenaga ke telapak tangannya dan sekali hentak melayang meloncali tembok tersebut. Temu yang digunakannya adalah burung walau mencari sarang. Yok siang kong, ginkang mulinggi sekali, kata Ciok Ciulan kagum. Lemu Chokou Nyo juga luar biasa, sahut yok sao cun. Ciok Ciulan melirik sambil tersenyum. Kalau dibandingkan dengan yok siang kong, masih terpaut jauh. Dia memberi isyarat dengan tangani agar melanjutkan perjalanan mereka melesat menuju luar kota. Dari sini wisukan hanya memerlukan waktu setengah kentungan. Umumnya ya Heng Jin, dua ketungan sebelumnya sudah bergerak lebih baik kita sampai di sana lebih rim, agar tidak kepergok orang lain di depan gedung itu ada padang rumput yang luas. Tidak ada tempat untuk menyembunyikan diri di sana memang terdap sedanyak pohon namun jaraknya terlalu jauh sehingga tidak dapat mengintai dengan jelos aku rasa, sebaiknya kita masuk dan laman belakang tempat itu lebih sesuai untuk pengintaian kata Ciok Ciulan. Cai Hai sudah menyatakan akan menurut apa kata Ciok Kou Nio, sahut Yok Saucun. Metu Ciok Ciulan yang bening menatapnya dengan penuh perhatian. Ada sinar cemerlang terpancar dari mala itu. Kata-kataku belum selesai kedatangan kita malam ini hanya untuk menyelidiki jangan sampai ada yang tahu terlebih-lebih jangan bergebrak dengan siapapun juga katanya. Apakah Cai Hai ada tampang suka mencan keributan tanya anak muda itu sambil tersenyum? Aku hanya mengingatkan bahwa kedatangan kita bukan untuk berkelah, kata Ciok Ciulan sambil mencibirkan bibirnya. Yok Saucun menganggukan kepalanya. Cai Hai sudah tahu men kita melanjurkan perjalanan, sahutnya. Ciok Ciulan tersenyum sekilas dia melesat mendahului anak muda itu Yok Saucun mengikuti di belakangnya dia juga segera mengerahkan ginkang dua sosok bayangan bagai burung yang lerbang di malam hari satu di depan satu lagi di belakang tidak sampai setengah kentungan mereka sudah liba diwisukan. Ciok Ciulan menghindan jalan besar dia mengambil jalan kecil selelah menempuh dua lidia berhenti. Sudah sampai, katanya dengan ada berbisik. Matiu Yok Saucun memandang ke depan dalam kegelapan, samar-samar lelihat gedung yang besar itu jarak antara mereka dan gedung itu kira-kira masih ada setengah li. Dengan pandangan mereka yang tajam, mereka dapat melihat tidak ada sedikitpun penerangan yang nyala di dalam gedung itu. Hati Yok Saucun jadi curiga. Apakah kawanan penjahal itu benar-benar sudah pergi? Mengapa tidak ada penerangan sama sekali? Ciok Ciulan menggelengkan kepalanya. Tidak ada penerangan justru menandakan bahwa mereka sudah mempunyai rencana tertentu, sahutnya. Apakah mereka sudah menduga kalau kita akan datang kembali malam harinya? Tanya Yok Saucun. Ciok Ciulan tertawa kecil. Apa yang mereka persiapkan bukan untuk menghadapi kita. Mari tempat ini tidak aman kalau berdiam terlalu lama, sahutnya. Dia mengajak Ciok Saucun mengikutinya mereka menghindan pintu depan. Dengan mengambil arah berputar, mereka tiba di laman belakang. Jaraknya memang belum terlalu dekat. Kebetulan di sana banyak terdapat pohon buah karena hari gelap dan daun-daun pohon itu sangat rimbun. Maka tidak mudah kepergok orang Cino. Kaciulan memberi isyarat dengan tangan sekejap. Kemudian mereka sudah menyelinap di dalam hutan buah itu. Yok Saucun melihat Ciok Ciulan sangat berhati-hati dia berjalan dengan mengendap-endap di telusurnia pohon-pohon yang lebat agar bayangannya tidak terpantui oleh cahaya rembulan kira-kira setengah. Alen, Cino Lka Ciulan menghentikan langkah kakinya. Jarak dan sini ke taman belakang gedung itu tidak terlalu jauh kita menunggu dulu sejenak baru menyelinap ke sana, katanya. Yok Saucun tidak berani terlalu besar hati melihat sikap Ciok Ciulan yang demikian waspada dia melangkah maju beberapa tindak dia juga menghindari tempat yang dapat memantulkan bayangannya diarahkannya. Pandangan ke depan di bagian luar hutan buah merupakan padang rumput tembok belakang taman itu sangat tinggi bagai sebuah benteng yang kokoh. Kecuali suara jangkrik, hanya kesenyapan yang menyelimuti suasana sekitar. Tiba-tiba hatinya tergetar, telegganya menangkap suara sayut-sayut percakapan dua orang manusia tidak lama kemudian menyusul tubuh yang dengan melayang turun di tengah hutan buah perlu diketahui bahwa sejak kecil dia sudah berlatih iwekang aliran murni. Walaupun sedikit suara atau gerakan sah, apan camderanya segera akan membengkan reaksi cuma sah, adirinya senin diri tidak menduga kalau iwekang yang dimilikinya telah mencapai tahap sedemikian tinggi. Begitu perasaannya tergugah, dia segera menjauhi lengan baju Chinolka Chiulan. Cepat menunduk. Ada orang datang, katanya. Chiok Chiulan sama sekali tidak mendengar apa-apa hatinya merasa heran namun dia menuruti juga permintaan anak muda itu. Dalam waktu sekejap saja, terdengar suara seret yang dengan sesosok bayangan melayang turun. Jaraknya tiga depa dengan mereka. Dalam kegelapan tampak orang itu bertubuh pendek kecil kepalanya memakai kopiah warna hitam, pakaiannya seperti seorang tos warnanya hitam pula. Di punggungnya terselip sebatang pedang panjang tangannya menggenggam sebuah tasbih berwarna putih berkilauan, melihat gerakannya ketika melayang turun tadi kecepatannya bagai petir yang menyambar mereka dapat menduga bahwa ilmu silat orang itu pasti sangat tinggi tapi penampilannya menunjukkan dia bukan orang baik-baik. Baru saja orang itu melayang turun, di belakangnya menyusul sesosok bayangan kurus meyomcat ke sisinya tubuh orang yang kedua ini tinggi kurus. Suhu panggil orang yang kedua. Rupanya suara orang ini yang tadi menggetarkan hati Yok Sao Chun begitu dia membuka mulut, Yok Sao Chun dan Ciok Ciulan segera mengenalinya. Dia adalah pemuda berwajah hitam yang ada di kedai makan milik Hau Jiao San Tempo Hari. Orang yang berpakaian itu bersihem sekali. Murid apakah gedung ini yang kau katakan? Betui gedung besar ini, sahut anak muda itu. Kau mengatakan bahwa Hek Hau Sin Chao Kuang Tu, Uga menaruh hormat ketika bertemu dengan bocah si Tiong itu tanyanya kembali. Anak muda berwajah hitam itu mengiakan kembali. Aneh sekali siapa sebetulnya gadis itu. Apakah suhu juga tidak tahu? Orang berpakaian hitam itu tertawa terkekeh-kekeh. Suhu toh tidak melihat orangnya, bagaimana bisa mengenah? Tetapi kalau dia berhasil menawan Hui Tai Hiap, tampaknya ilmu silatnya tinggi juga, katanya. Hati Yok Sao Chun tergetar. Diam-diam dia berpikir dalam hati. Bukankah Hui Tai Hiap itu ayah dan Hui Fe Icin Syo Chia? Betui terdengar sahutan dari mulut anak muda itu bahkan dia hanya menggunakan tiga jurus untuk melumpuhkannya. Sekali Yok Sao Chun terkejut. Ayah Hui Fe Icin Syo Chia adalah seorang tokoh dunia perselatan teman-teman dunia Kang Omen, Ulukinya Hui Yang Tai Hiap tetapi dia berhasil dikalahkan oleh Tiong Kou Nio dalam tiga jurus saja. Kalau memang benar, CMU manusia Syewu yang menitipkan titik surat kepadanya untuk disampaikan kepada Song Lo Yacu lebih mengerikan lagi katanya dalam hati. Suhu, apakah kita perlu masuk ke dalam tanya anak muda itu? Kita toh sudah sampai di sini tentu saja harus masuk ke dalam sahut orang tua berpakaian hitam itu. Dia segera mengedarkan pandangannya ke gedung besar tersebut. Muridku, mari kita masuk ajaknya. Baru saja perkataannya selesai tanpa ada gerakan sedikitpun, tubuhnya mencelat hinggap di atas tembok gedung itu dan, menghilang pemuda berwajah hitam itu mengikuti di belakang suhunya. Namun ilmu meringankan tubuhnya masih terpaut jauh. Ketika melesat meninggalkan tempat itu terdengar suara gemerisik rumput yang diainjaknya. Ciok Ciulan memandangi kedua orang itu sampai menghilang di balik tembok gedung tersebut. Yok Siang Kong, tahukah kau siapa Hek Pao Tojin, pendeta berpakaian hitam, itu tanyanya. Cai He belum pernah berkelana di dunia Kang O, mana mungkin bisa tahu siapa orang itu. Kalau mendengar dan ada bicara Ciokou Nyo tampaknya Tojin itu mempunyai nama besar sahut Yok Set Chun. Dia bernama Hek I Chun yang, penggapai matahan berpakaian hitam, nama aslinya Kong Sun Kian Oh ya pemuda berwajah hitam tadi. Bukankah anak muda yang pernah bertemu dengan kita di Kwajiu? Waktu itu kita masih belum tahu asa tusulnya ternyata dia merupakan anak Moon Hek Te Chun yang berarti dia yang disebut Hek Hai Ji, bocah hitam, kata Ciok Ciulan. Apakah kita juga ikut masuk sekarang? Tanya Yok Sao Chun. Tampaknya kau begitu ingin masuk ke dalam. Sebetulnya ada tokoh yang berilmu demikian tinggi seperti Hak I Chun yang, yang mewakili kita menyelidiki keadaan di dalam dan kita menunggu hasil di sini, merupakan jalan pemecahan yang terbaik. Kata Ciok Ciulan. Kita bersembunyi di sini sedangkan di hadapan kita ada tembok tinggi sebagai penghalang. Apalah yang terjadi di dalam tidak kita ketahui kalau kita menyelingap ke gunung buatan yang kita datangi keman, pasti bisa melihat segalanya dengan jelas lagi pula. Di sana banyak pohon syong yang menutup diri kita sehingga tidak mungkin kepergok orang lain, sahut Yok Sao Chun. Ciok Ciulan merapikan rambutnya yang tergerai. Kalau kau memang mendesak ingin masuk mari sahutnya. Biar Cai Hai yang jalan di depan, kata Yok Sao Chun. Dengan gerakan ringan, dia segera menyelingap keluar dan hutan buah tersebut kakinya dihentakan, tubuhnya melayang ke atas tembok tanpa suara sedikitpun. Kemudian dia meloncat ke gunung buatan tersebut ilmu menengankan tubuh Ciok Ciulan tidak setinggi Yok Sao Chun. Dia harus menutui tiga kali baru sampai di belakangnya. Yok Siang Kong, cepat kemari panggilnya. Yok Sao Chun menghampirinya. Gunung buatan ini lebih tinggi dari tembok gedung itu memang semua pemandangan dalam taman dapat terlihat jelas namun tempat ini juga paling dicurigai orang. Lebih baik kita ken tempat persembunyian yang lain saja. Yok Sao Chun menganggukan kepalanya mereka mengendap-endap sekitar tempat itu akhirnya mereka menemukan sebuah batu besar yang terhalang oleh pohon-pohon yang membun. Dan tempat itu pas untuk dua orang Sao dan mereka dapat melihat keadaan sekitar dengan jelas dan batu tersebut. Jangan kata saat itu tengah malam, dan keadaan sekitar sangat gelap biarpun siang hari juga susah ditemukan orang. Belum lama kedua orang itu berjongkok menyembunyikan diri, tiba-tiba terdengar suara. Serset. Sesosok bayangan entah melayang turun dan sebelah mana, persis hinggap di alas gunung buatan. Otak Ciok Ciulan bekerja dengan cepat. Dia menarik Yok Sao Chun agar menundukkan kepalanya pemuda itu menurut hatinya kagum sekali kepada kesigapan gadis itu. Untung saja Ciok Kou Nyo tadi memperingatkan tampaknya gunung buatan itu mempunyai fungsi yang banyak. Kalau kami tadi tidak segera menemukan tempat ini, pasti sudah keperguk oleh orang katanya dalam hati. Tempat persembunyian mereka memang sangat sempit begitu keduanya menundukkan kepala wajah mereka, Adi Sai Ing menempe. Seumur hidupnya Yok Sao Chun belum pernah berdekatan dengan perempuan hatinya berdebar-debar di adapat. Mencium harum yang terpancar dan rambut Ciok Ciulan perasaannya melayang-layang hampir saja dia lupa bahwa di dekat gunung buatan itu ada seseorang yang entah kawan atau lawan. Ya Heng Jing itu tampaknya tidak mengetahui ada dua orang yang sedang menyembunyikan diri di batik batu besar itu dia memandang sekitarnya sekilas lalu melomcat menurung gunung. Ciok Ciulan mengangkat kepalanya memperhatikan orang tersebut kelihatannya orang itu bertubuh sedang di punggungnya terseip sebatang pedang panjang. Dia tecus menurung bagian aliran sungai tiba-tiba tangannya terangs ke atas dan menepuk satu kali kemudian dia melesat dan menghilang dalam kegelapan. Tepah pada saat itu dan bagian kin dan ranan gunung buatan meloncat ketuar dua orang. Mereka segera mengikuti orang pertama tadi dan juga menghilang dalam hutan kecil karena keadaan sangat gelap. Yok Sao Chung dan Ciok Ciulan tidak sempat melihat wajah kedua orang itu namun dan caranya yang melongok ke kanan kin dan mengerahkan gengkang ketika melayang. Tentunya tujuan mereka juga menyah di kigei gedung ini. Lumu yang dimiliki tiga orang tadi cukup tinggi. Tampaknya orang yang menyatroni gedung ini tidak sedikit juga, kata Ciok Ciulan. Dia menolakkan kepalanya. Ketika itu, dia baru tersadar bahwa pipi mereka sangat dekat sehingga ketika menolak sempat saling menyentuh sekilas Yok Sao Chung semakm terpesona. Natas Ciok Ciulan yang harum menerpah hidungnya, membuat hatinya semakin berdegup-degup. Gadis itu malu sekafi, dia segera menolakkan wajahnya kembali. Yok Sao Chung sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakannya sampai wajah gadis itu berpaling kembali. Dia baru sadar wajahnya yang tampan menjadi merah padam seketika. Ciok Kou Nyo apa yang kau katakan tanyanya? Aku sedang berbicara kepadamu, pikiranmu sendiri melayang kemana? Chai Hai Chai Hai sedang berpikir apakah kita perlu masuk ke dalam sahut Yok Sao? Chun Gugu. Kau lihat keadaan dalam taman sunyi senyap, sedikit gerakan pun tidak ada kalau apa yang kuterkat tidak salah, kemungkinan besar sejak tadi dalam kegelapan sudah ada yang mengintai, kata Ciok Ciulan sambil mencibir. Tepat pada saat itu, terlihat dua titik sinar melayang di kejaunan perlu diketahui, bagi seorang yang melatih ilmu silat, diperlukan Matthew Heng Jin, yaitu dapat melihat jauh meski dalam kegelapan sekarang tiba-tiba ada dua titik sinar, tentu saja makin kentara. Ternyata yang terlihat itu adalah dua buah lentera. Tentunya ada orang yang menenteng lentera itu berjumlah dua buah. Dapat dipastikan orang yang datang berjumlah dua Yok Sao Chun menayamkan matanya dan kejauhan terlihat langkah mereka yang gemulai pemuda itu dapat memastikan bahwa yang datang adalah dua orang gadis. Ciok Kounio kedua orang yang menenteng lentera itu adalah anak gadis, katanya. Iwe Kang Ciok Ciulan lebih cetek dia baru dapat menangkap dua titik sinar saya belum terlihat bayangan manusianya. Tampaknya kedua gadis itu menuju kemari kemungkinan besar mereka adalah pelayan Tiong Kounio itu hitung-hitung kedatangan kita malam ini tidak sia-sia juga, sahutnya. Kedua lentera itu menembus jalan setapak di antara pepohonan. Terkadang cahayanya bergoyang-goyang karena tiupan angin. Terkadang menghilang sejenak dalam nembunnya pohon tetapi makin lama makin mendekat. Tidak lama kemudian, kedua orang itu sudah sampai di bagian aliran air kali ini. Ciok Ciulan dapat melihat dengan jelas. Ternyata yang membawa lentera adalah dua orang gadis yang mengenakan rok pendek. Mereka bekalan berdampingan tangan yang satunya membawa lentera sedangkan tangan yang lainnya membawa sebuah keranjang. Entah apa isi keranjang tersebut sekarang mereka sudah sampai di atas jembatan. Rasanya tujuan mereka tidak mungkin gunung buatan itu, kata Ciok Ciulan Sambi mengefengkan kepalanya. Aneh, orang yang pertama-tama masuk ke taman ini adalah Hehet Ito Jin dan Bundnya mengapa mereka tidak terlihat lagi. Kalau sampai saat INL mereka belum menunjukkan diri, kemungkinan besar mereka fuga sedang bersembunyi, sahut Ciok Ciulan. Kedua gadis itu menuruni jembatan mereka berhenti di tempat itu. Lentera yang mereka bawa digantungkan di atas ranting pohon. Keranjangnya juga diletakkan di tanah setiah itu. Mereka mengeluarkan sebuah kamlap dan membersihkan meja persegi yang terdapat di samping jembatan setiah itu. Mereka membuka keranjang yang terletak di tanah yang seorang mengeluarkan sebuah teko terbuat dan emas dan beberapa cawan dari bahan yang sama juga beberapa macam peralatan makan seperti sumpit mangkok dan yang lain. Lam gadis yang satunya lagi mengeluarkan sebuah tempat pedupa Anda meletakannya di sisi jembatan dan dinyalakannya sekejap saja sudah tercium harum yang menyegarkan. Ciok Ciulan tertawa dingin. Gadis yang bernama Tiongkow Nyo ini sungguh banyak lagatnya. Pada saat itu lubang gua yang keman mereka periksa muncul dua buah lentera yagi namun langkah kaki kedua orang ini lebih cepat dari yang tadi dalam waktu seke, ap saja mereka sudah tiba di sisi jembatan. Yang membawa lentera itu juga dua orang gadis yang satunya membawa sebatang pedang, sedangkan gadis yang lainnya membawa sebuah kurungan mimp kandang, di belakang mereka terlihat seorang gadis yang juga mengenakan rok pendek langkahnya anggun sekali. Dialah Tiongkow Nyo, di Sikyok Saucun. Di belakang Tiongkow Nyo masih ada seorang nenek tua renta yang berjalan dengan pinggang membungku. Siapa lagi kalau bukan Houto Anyo. Kedua gadis yang berjalan di muka segera menggantungkan lentera yang dibawa mereka suasana, adi terang dan semarak dengan adanya keempat lentera tersebut. Ditambah lagi beberapa gadis yang sibuk kian keman membuat pemandangan itu bagaikan sebuah lukisan hidup Tiongkow Nyo dengan langkah lemah gemulai berfalan ke sisi, embatan. Dia duduk di atas sebuah kursi yang telah tersedia di sana. Gadis yang membawa sebuah kurungan segera menghampiri Tiongkow Nyo. Dia membuka kurungan tersebut. Isinya ternyata sebuah harpa besar. Kedua orang yang sedang bersembunyi itu sampai termangu-mangu. Aneh sekali seumur hidupnya. Belum pernah mereka melihat orang membawa harpa dalam kurungan. Seperti kandang itu gadis itu meletakkan harpa tersebut di samping Tiongkow Nyo Chok Chulan Memperhatikan gadis itu usianya pasti tidak lebih dan 20 Begitu taksirannya alisnya berbentuk indah namun agak tipis rautua, ahnya cantik, elita sayangnya Mimik wajah itu terlalu kaku dan dingira gadis itu bagaikan putri es yang rupawan. Sudah terang komplotan penjahat lagaknya dibuat seperti putri kaum terpelajar memetik harpa Menikmati malam Tian justru tidak mengabulkan malam ini tidak berbintang Bahkan gelap bagai kuburan pikir Chok Chulan dalam hati Tapi, meskipun malam tidak berbintang dan suasana gelap Apalagi kalau tidak ada lentera yang dibawa para gadis pelayan itu Tiongkow Nyo tampaknya sangat menikmati keindahan malam Dia mengangkat harpa tersebut dan diletakkan di pangkuannya Tinggi tengi tong dia menjentikan jarinya yang halus di atas senar harpa itu Memang umumnya kalau seseorang ingin memamkan harpa, mereka pasti menyesuaikan nadanya terlebih dahulu Namun bunyi yang dijentikan oleh Ari Tiongkow Nyo itu bukan hanya penyesuaian nada Sebab bagi pelingat Chok Chulan terasa bagaikan petir yang menyambar Tidak masih lumayan kalau suara petir menyambar Suara harpa ini membuat hatinya berdegup-degup keringat mungkin mengucur Serta kepalanya berat bagai dibebani sebuah batu yang besar Yok Sao Chun terkejut dia segera mengulurkan tangan memapahnya Chok Kow Nyo, apa yang terjadi? Tangan Chok Chulan mendekat dadanya matanya berkerut-kerut Yok Siang Kong, suara harpa ini aneh sekali, sahutnya Bagaimana anehnya? tanya Yok Sao Chun Apakah kau tidak merasakannya? Chok Chulan malah bau bertanya Tidak Sebetulnya apa yang terjadi dengan dirimu? Ketika mendengar dentingan harpa itu, jantungku berdebar-debar Kepalaku berat sekali, nafasnya makin terengah-engah Belum lagi nada bicaranya selesai, di samping jembatan terdengar lagi suara Ting Pengitong tubuh Chok Chulan bergetar Wajahnya pucat pasti kedua tangannya cepat-cepat ditutupkan ke telinga Selaka sua, arah harpa ini ada, lah semacam ilmu sesat yang Beberapa patah kata ini mencapkannya dengan susah payah tubuhnya jatuh terkulai Yok Sao Chun panik sekali dia tidak perdulikan lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dengan tangan gemetar diami meluk tubuh Chok Chulan Berusahalah untuk tenang sebetulnya apa yang terjadi tanyanya cemas Suara harpa tetap berbunyi, memperdengarkan irama yang indah Yok Sao Chun tidak mengerti nafas Chok Chulan makin memburu Matanya bahkan mendelik ke atas Keempat anggota tubuhnya menggelepar-gelepar, seperti seorang yang terkena racun jahat Yok Sao Chun memeluknya semakin nerap dia tidak tahu harus berbuat apa Tiba-tiba otaknya bekerja suatu ingatan terlintas di benaknya Dia segera mengulurkan tangan dan ditempelkan di punggung Chok Chulan Disalurkannya hawa murni ke tubuh gadis itu ternyata care ini sangat ampuh Chok Chulan bagaikan baru terbebas dari penyak yang parah Nafasnya mulai teratur matanya tidak mendef Lagi kaki dan tangannya juga melemah perlahan dia menarik natas dalam-dalam Terima kasih kalau kau tidak segera menyalurkan hawa murni ke dalam tubuhku Kemungkinan besar jantungku akan tergetar putus oleh hirama itu Begitu gawap kalau demikian mengapa Chaiha tidak merasakan apapun tanya Yok Sao Chun heran Tetap pada saat itu, terdengar suara Sreot sesosok tubuh melayang turun di dekat jembatan Perempuan rendah Apakah kau masih belum mau berhenti bentaknya? Sesosok bayangan yang melayang turun itu ternyata laki-laki pendek kecil yang bernama Het Itojin di tangan kanannya tergenggam sebuah tasbih Sedangkan tangan kirinya mencekal seseorang Rupanya pemuda berwajah hitam itu Nafasnya sedang tersengal-sengal orangnya sudah tidak sadar Suara harpa sudah berhenti matuh, Tiongkou Nyo yang bening itu menyipit Hu Popo coba kau lihat, siapa yang mengganggu kesenangan kita Hu Toan Nyo mengiakan dia segera melangkah mendekati jembatan terang-terangan dia sudah melihat Het Itojin tapi sengaja seperti tidak melihat Tiongkou Nyo sedang memainkan harpa Siapa yang datang mengganggu teriaknya lantang Het Itojin menggeletakan mundunya di etas tanah Dia menekan sekejap bagian tunggungnya setelah mundunya dapat berdiri dengan tegak Dia mengeluarkan suara tawa tergelak-gelak Lohu sahutnya Pakaian yang dikenakannya adalah pakaian Tojin tapi tidak menyebut dirinya senin diri Lohu Rasanya sangat tidak sesuai Hu Toan Nyo melingknya sekilas Apa yang kau lakukan di sini tanyanya ketus Sinar matahat Itojin bagai kilat yang menyambar Kau adalah perempuan siluman, Hu Toan Nyo hihi apakah kau tidak mengenali Lohu lagi? Hu Toan Nyo terlawas sumbang Kaum keroco di dunia bulim ini sudah banyak yang pernah kulihat mana mungkin aku mengingatnya satu persatu Chiok Chiulan telah bersandar di dada Yok Sao Chun dia berkata dengan suara rendah Hu Toan Nyo berani bicara tidak sopan kepada Hek Itojin pasti karena ada Tiongkowimo sebagai tulang punggung Kalau tidak, biarpun dia mempunyai nyali sebesar gunung juga harus berpikir tiga kali dulu katanya Metu Hek Itojin semakin tajam Hu Po Chu, kau berani bicara dengan nada demikian kepada Lohu biar Lohu memberi pelajaran kepadamu Lengan bajunya dikibaskan suaranya seperti angin topan menerjang ke arah U Toan Nyo Nemek itu tentu saja tidak berani menyambutnya di Arnundur Berbeberapa langkah dengan kalang kabut tepat pada saat itu, terlihat tangan Tiongkowimo menyentil tempat pedupaan yang terletak di sampingnya Memang sedang menyala, bahkan keharumannya membuat perasaan segar tampak bara api di dalam pedupaan itu melayang oleh senintilannya Dengan kecepatan yang mengagumkan melesat ke arah Hek Itojin Rupanya dia menyalakan pedupaan itu bukan hanya ingin mencium baunya yang harum saya dia dapat menggunakannya sebagai sen atau rahasia Hek Itojin tentu tahu kelihayaan serangan itu Dia segera menarik kembali lengan baunya ketika itu bara api sudah hampir mencapai dirinya Dia mengulurkan tangan kirinya dan menghibah sekali lagi Sedangkan tangan kanannya menceka leher muridnya dan meloncat ternundur Beberapa mendak uto anio segera kembali ke samping meja majikannya Hupupo siapa orang ini? Tanya Tiongkowimo Menjawab pertanyaan Kowimo, orang ini mendapat sebutan Hek Itojin Nama aslinya Kongsun Kian, sahut uto anio dengan tubuh membungku Bagaimana dengan asal-usulnya? Tanya gadis itu kembali Menurut centa yang tersebar dia berasal dari Pak Hai, kemudian pindah, pindah ke titik Tidak usah dilanjutkan lagi dia menamakan dirinya sendiri Hek Itenol In cukup mi menulis syarat terguruan kami Tuk Tiongkowimo Huto anio tertawa lebar Seandainya Kowimo menganggap orang ini cocok untuk dijadikan pengikutahan saja dia di sini, sahutnya Mendengar dan nada bicaranya dia seperti menganggap rendah orang itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!